Intro Aku adalah driver bersertifikat safety riding Penumpangku terjamin selamat dan aman sampai tujuan Aku akan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas seperti apa kata bu polisi cantik kemarin Hmm, oh enggak enggak Predikat cantik Hanya untuk istri kumawar Yang mencoba menjadi seorang pelopor cantik semalam Tapi pulang Wah kok mati? Apa belum bayar listrik? Selamat malam Syuk, loponok Ini mau ikut karnaval Tujuh belasan kan masih lama Jam berapa ini? Kenapa baru pulang sekarang? Ya kerjalah mau kemana lagi Ngapain ya jari ini? Ke kantor Ikut pelatihan safety riding Alasan Alasan Padahal mau ketemu polisi-polisi wanita yang cantik Habis itu Foto-foto mesra Mas Mul ikut Mas Mul ikut Safety riding juga enggak? Ikut dong Malah sempet foto sama polisinya Oh iya? Iya Gana enggak? Gaga enggak? Jangan enggak hadang Tuh Apa yang itu? Paul Wan? Hentik ya? Ooh Oh cemburu Udah, kalau gitu bergol aja. Gun, ini bergol mainan kan, Bu On? Bu Polwan, tolong dong, Bu. Jangan berjalan. Saya sedang serius. Ngapain? Foto sama Polwan cantik. Ya buat kenang-kenangan, Bu. Lagian saya nggak suka sama Polwan cantik. Saya sukanya sama penjual nasi duduk di depan rumah. Gombang. Kalau emang Papi sukanya sama Polwan cantik, yaudah. Mami pakai baju Polwan terus. Biar Papi nggak cari Polwan di luar. Papi janji nggak akan diulang lagi. Papi nggak mau lagi foto sama Polwan cantik. Sekarang Papi foto saja sama Polwan jelek. Benar. Drip tubuh nih. Siap! Cepat buka borgolnya. Lapanak! Ini kuncinya nggak ada. Aduh. Kenapa sih, Pak? Sakit loh di telinga. Motornya jangan parkir di sini. Ngalangin jalan, Mas. Jangan gak gelak. Nanti saya laporkan beribda mawar loh. Bodoh amat. Ayo, pura pinggirin. Hari ini, gue lumayan banyak lewat ke numpang. Nah, insya Allah. Buat-buat kue ke lu. Di jepang. Kalau lama lagi, kekumpul. Ya? Oke? Oke, oke. Apa tuh? Foto pacar ya? Ma'an sih? Masih barangan loh. Pantai besar Mas Iqbal ditolak. Ternyata udah punya pacar. Lu bisa nggak? Berhenti ngomongin Iqbal. Tunggu ada orderan. Saya musik. Tunggu, tunggu. Masa, masa, tunggu dulu. Apaan sih? Ini aku punya informasi penting. Mbak Asna pasti suka. Beneran? Duduk dulu. Informasi apaan? Gue mau ngambil penumpang ini. Duduk dulu. Beneran. Beneran. Jadi gini. Ada tawaran buat magang di Jepang. Gajinya 20 juta. Terus, gue nggak sabun. Magang di Jepang? 20 juta. Caranya gimana? Caranya? Nah, Mbak Asna itu cancel dulu penumpang yang sekarang. Itu penumpangnya buat aku. Baru dihabis aku kasih tau caranya. Ya apaan sih? Enggak. Gak, ma, ma. Kita nggak usah lah. Yaudah, kalau Mbak Asna nggak mau. Ingat loh, batas waktunya tinggal satu minggu lagi. Lain, lain, lain. Yaudah, yaudah. Iya, gue cancel, gue cancel. Duh, bangun. Ah, gitu dong. Caranya, caranya. Caranya gimana? Udah, aku coba dulu ya. Lu mau kemana? Caranya, nanti dulu. Aku antren penumpangnya dulu. Ya kan? Abas itu baru deh. Aku kasih tau Mbak Asna. Jangan. Oke, Jack. Oke, Jack. Oke, Mbak. Kampus ini ya. Buruan jalan, nanti saya telat. Ini usahakan ya, Mas. Soalnya, saya itu kan driver Oke Jack yang bersertifikat safety driving. Jadi kalau dalam berkendara itu harus punya etika. Aduh, ribet amat sih. Naik motor aja pake etika segala. Ayo, bro. Bentar ya, Mas. Kenapa lagi? Bocor. Kalau gitu saya cancel aja deh. Oh, jangan loh, Mas. Ini kan cuma tekanan anginnya aja. Takutnya kempes. Ntar, Masnya. Nah, selamat juga di jalan. Ya kan, Mas? Oh, yaudah-udah. Kelihatan aja, Buruan. Iya, iya, iya. Oke, Jack. Oke, Mbak. Hai. Antrin saya kemah pada dua musim yang baru itu ya. Mbak, kerja di sana ya? Iya. Baru hari pertama, Mbak. Grogu banget. Mana roke pendek banget lagi. Seksi gak sih? Hmm, biasa aja sih, Mbak. Sopan kok. Tapi aku gak nyaman, Mbak. Jadi gimana nih? Jadi naik aja gak? Jadi, jadi. Oh, jadi ya. Siap, Mbak. Siap. Tapi pelan-pelan aja ya, Mbak. Kakak-kakak terbang. Oke. Apa aku berarti sih, Mbak? Itu lampunya mau masuk kuning. Buruan jalan, nanti keburu merah. Gih, si Mas. Dulu gak belajar rambu-rambu lalu lintas ya? Lampu kuning itu artinya berhati-hati. Kalau saya lebih memilih berhenti, Mas. Hah? Akan gue nyepe kampus kalau kayak gini. Sabar dong, Mas. Kan yang penting selamat sampai tujuan. Bener, kan? Yaudah, mendingan gue lari aja deh. Ah, Mas. Kalau lari juga pasti nyampe-nya duluan saya. Ya, Mas sanggup gak lari 4 kilo ngelawan motor? Ibu, inget nomor orderan ya? Dek, lu lihat sana gak sih? Gue cek reportnya oke, udah 3 hari. Gak ada aktivitas narik ojek. Aduh, saya kurang tahu. Mungkin jatuh dari motor kali ya? Hah? Seno jatuh dari motor? Serius, Dek? Iya, Bu. Baik, terima kasih. Ada apa sih, Mbak Prima? Seno tuh beneran jatuh dari motor. Hah? Jatuh dari motor? Kapan? Tadi kan gue nanya, Seno dimana? Terus lo bilang, mungkin jatuh dari motor. Oh, bukan, Ma. Itu tadi pelanggan, telefon adik. Kirain beneran Seno jatuh dari motor. Makanya yang lain kali kau jawab yang bener dong. Aduh. Karani coba udah bener. Mbak Prima aja aja sana ungkap. Betdulィ, betatal lah. Betapa kung tak? producers oberen naman.